Binetang satu ini harus kita waspadai. Serangan mereka bisa sangat berbahaya bagi manusia, terutama taring mereka. Tak sedikit kejadian di mana manusia terluka atau bahkan tewas akibat serangan babi hutan. Babi hutan merupakan spesies babi yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Mereka biasanya hidup di hutan-hutan yang lebat, memiliki ciri seperti tubuh yang gemuk, kaki pendek, kepala yang besar, dan moncong yang lebar. Babi hutan adalah hewan omnivora, yang artinya mereka memakan segala jenis makanan, termasuk tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, serangga, dan bahkan bangkai hewan. Kasus babi hutan yang menyerang manusia kerap menjadi momok bagi warga yang beraktivitas di dekat dengan pertanian maupun hutan. Tak jarang serangan babi hutan ini mengakibatkan korbannya menjalani perawatan di rumah sakit. Apakah babi hutan seberbahaya itu? Babi hutan sebenarnya hewan pemalu, dan mereka jarang sekali muncul, kecuali terusik dan merasa terancam. Tapi beberapa tahun terakhir, banyak sekali laporan-laporan terkait serangan babi hutan. Mereka dilaporkan sering menyerang manusia, bahkan kendaraan-kendaraan di jalanan. Bahkan bukan hanya kendaraan yang melintas di jalanan, kendaraan yang sedang terparkir, tak luput dari amukan babi hutan. Di beberapa wilayah sangat biasa melihat kusinan babi hutan yang berkeliaran di pemukiman seperti ini. Seekor babi hutan yang sedang berkeliaran di jalanan, tiba-tiba berlari ke arah seorang pria dan berusaha menyerangnya. Meskipun babi hutan sebenarnya hewan yang pemalu, babi hutan mudah sekali untuk marah dan menjadi agresif. Itu karena mereka hewan yang teritorial. Mereka bisa menjadi sangat agresif ketika melihat ancaman. Babi hutan akan mempertahankan wilayahnya dengan kekuatan dan keganesannya. Seekor babi hutan terekam kamera CCTV mengamuk di sebuah pom bensin. Kejadian ini terjadi di India, di mana babi hutan membuat kekacauan dan beberapa orang mendapatkan luka akibat amukan babi hutan ini. Ada juga juplikan lain yang membuktikan kekuatan babi hutan. Seekor babi hutan yang akan menyeberang tiba-tiba ditabrak sebuah mobil yang melaju kencang. Hebatnya, setelah ditabrak seperti itu, babi hutan terlihat biasa saja. Babi hutan memiliki kekuatan yang mengesankan. Mereka sangat kuat, karena otot tubuhnya dirancang untuk menggali tanah. Kekuatan mereka juga berfungsi untuk melawan predator yang berniat mengburunya. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana kekuatan babi hutan ini. Gerbang besi yang kokoh ini bisa dihancurkan oleh babi hutan hanya dengan satu kali tuburkan. Dan babi hutan ini terlihat biasa saja setelah menubruk dan menghancurkannya. Seekor babi hutan terekam kamera CCTV masuk ke dalam sebuah salon yang di dalamnya ada dua orang. Dan mereka menjadi panik ketika melihat babi hutan ini. Babi hutan yang bingung, dia lari ke segala arah sampai dia menerobos pintu kaca dan memecahkannya. Dicuplikan lain, seekor babi hutan terekam kamera membuat kekacauan di sebuah kantor. Dan seluruh karyawan di kantor tersebut panik. Babi hutan ini mungkin tersesat dan dia tak sengaja masuk ke dalam kantor. Para karyawan yang ada di tempat kejadian terlihat sangat ketakutan. Bagi para petani Palawija, keberadaan babi hutan merupakan hama perusak dan tak jarang mereka memburu babi hutan menggunakan anjing-anjing yang terlatih. Beberapa jenis anjing sejak dulu memang digunakan untuk membantu dalam perburuan. Tapi tidak semua anjing cocok untuk memburu babi hutan. Dibutuhkan beberapa kriteria tertentu dan latihan yang intensif untuk mempersiapkan seekor anjing menjadi pemburu yang handal. Ketika anjing membantu tuannya dalam perburuan, anjing yang terlatih mereka akan bekerjasama dengan tuannya sebagai sebuah tim di mana mereka saling menjaga keselamatan masing-masing. Bukan hanya sekedar menangkap mangsa, ikatan dan kerjasama tim yang dikembangkan dalam perburuan seperti ini benar-benar tak ternilai harganya. Gerombolan babi hutan yang tersesat di pantai tiba-tiba panik dan mengamuk karena banyaknya turis yang mengundungi pantai itu membuat babi hutan merasa terancam. Dia berubah menjadi agresif dan akhirnya menyerang para turis. Untungnya tak lama setelah itu, gerombolan babi hutan berhasil menemukan jalan dan mereka kembali ke hutan. Dua pria yang sedang bermain seluncur salju tiba-tiba diserang babi hutan. Untungnya mereka berhasil mengusir babi hutan itu menggunakan papan seluncur mereka. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.